Asli ini agak jauh berarti di mana? Asli Jawa cuma ada ketua sehunan dan sekarang sebagai masalah saya harus kembali lagi walaupun usia saya sudah setengah abad tapi semangat saya harus tetap muda dan wajah saya tetap saja tidak bisa dan kalau tidak bicara saya, saya itu kadang-kadang saya melihat bahasa Inggris karena saya menggunakan bahasa Inggris itu saya tidak menggunakan bahasa Inggris saya tidak sadar bahasa Inggris orang yang bilang, lagak ibaratnya saya seperti Tupai, Swanselof saya maister menurut saya orang sudah terbiasa seperti itu ya karena dulu kan lokasi hidup itu kan dari pekerjaan itu kan efeknya pengaruhkan itu kan diprosebelkan mempengaruhi melupakan bahasa Inggris kadang-kadang nersocos ya nersocos ngomong bahasa Inggris untuk mamanku saja ini madam, ibundaku itu pakai bahasa Inggris bisa loh bisa dia bisa padahal dia kan ada yang cukup tapi aku lagi nganggur dia langsung bawa wajar wajar jadi dulu bukan tinggal di sini ya? enggak, aku dulu tidak tinggal di sini sama ibunya di sini? enggak, kalau bunda tinggal di sini benda tinggal di sini, terus saya bayang ke luar di sini dia tidak ketah dia minta pulang lagi akhirnya aku yang ngalah aku yang ngalah dan aku punya karena akhirnya saya follow yang saya dulu itu kerja di kecantikan macam salon gitu ya? iya, salon kecantikan di dalam hotel aku sewa di dalam hotel kenapa enggak di lanjutin itu? agamannya bengkret kalau dikatakan ya? kalau perusahaan bisa bengkret gitu ya? iya harusnya kalau ya, tapi kan apa ya? kalau di kampung harusnya aku bersehatan gitu loh iya bah di kampung aku bersehatan karena pola pikirnya enggak sama pola pikir kan? pola pikir enggak sama kalau aku harusnya bisa menyesuaikan diri kan? i can put you confirm aku bisa menyesuaikan diri kan? aku akan bangkit lagi di kampung tapi pola pikir enggak sama tapi kalau sampai di kampung ini kan? aku harusnya rosoan kan? apa namanya? bahasa Inggrisnya aku harusnya rosoan aku bisa ada tas di pikiranku dia bisa kenapa? aku enggak bisa tapi kalau orang yang kampung kan enggak bisa karena saya begini bos saya lihat orang minta-minta seperti itu kalau lihat orang minta atau apalagi nyuring juring rampung saya lebih baik saya seperti ini lah ngapain gengsi gitu kayak anak Sampar kan dulu kan aku punya arsia kan identik kerja kerja di salon kerja-kerja kan penerbangan yang terikan uang jabari juga banyak apalagi lokasi di hotel kan tapi arsia saya aku bilang gering kamu enggak malu kamu enggak malu bapak kerja di kecantikan di salon kenapa ini malu? lebih terselamat bapak daripada bapak banjingan lah gitu loh bapak enggak banjingan di petnya orang banjingan aja bapak diam harusnya itu karena begini biasanya itu kalau orang gengsi kan kerja kok salon ngapain enggak malu apa pentang-pentang penghasilan sedikit kan kayak geringan penghasilan enggak ada enggak ada ya kan sampai hari itu kan kalau enggak pintar ekonomi kan hidup hemat-hemat itu masih bisa nyutut ya satu hari paling untung berapa satu hari untung begini seratus ribu kan udah bagus sudah bagus lah sudah itu lah sudah bagus sekali lah untung bersih ya untung bersih satu hari sampai hari ini dapat seratus ribu enggak nyampe lah itu kan udah bisa kebeleng kalau dikali di luar ke Modalo ya di luar ke Modalo ya kalau sama Modalo ya lele lagi kalau modal ya mungkin seratus ribu ya itu itu sudah bersih lah termasuk ya kalau sampai dapat untung benefit ya dapat keuntungannya dapat keuntungannya besar seratus ribu sekalikan sebulan kan tiga juta ya kan kurang lebih segitulah ya itu kan sampai kebeleng-kebeleng ya nah kalau dulu saya satu bulan aku bisa sampai dua puluh juta dua puluh kan iya satu bulan aku bisa dua puluh juta pengeluaran untuk pribadi paling enggak aku bisa tujuh juta untuk pribadi ya kan untuk makan di luar makan enggak kayak di kampung tiap hari makan di rumah aja adekan asir nah dapat ya kan gitu karena lingkungan ya kan kayak hari SMP kan aku balik lagi hari SMP karena perlu diterapkan di Jakarta gengsi punya orang tua seperti gini kan gitu karena mungkin masih kecil ya kan aku berpikir gini dia ada orang yang kerja kayak begini ya kan aku dulu punya paman di Jakarta ya pernah aku ikut paman sebelum aku dikacantikan paman saya juga kerja begini tapi bukan dari ibu ini dari ibu diri saya dari istilahnya bapak saya yang pertama aku tinggal di sana di Cipinang kan paman saya kerja begini aku gak boleh ikut paman aku mau ikut kerja itu kan gak boleh aku disuruh masak ya kan dan dari itulah aku di kampung kadang-kadang aku gak ada alat-alat lagi untuk kecantikan maksud aku harus hidup bantung orang ya kan dari itu kalau itu sebelum ke kampung mikir itu dulu ya sudah berpikir seperti itu dulu enggak kan masih hidup di iya little detail dream sedikit pun aku gak pernah berpikir gak pernah gak pernah cuma waktu berpikir itu pikirnya ini plastik di sekolah banyak dibuang ya kan terus aku melihat juga banyak orang yang diwarisi cari begini nah itu loh sampai aku pernah 25 karo satu dari belakang situ pernah oh sampai 25 karo tumpuk-tumpuk lebih saya biarin aja ya kan ya aku pikirnya gini kalau masalah gue wangar ibu saya juga dapat pensunan ya kan kakak saya juga ngirimi anak saya juga ngirimi kan itu ya kan kakak saya ngirimi ibu saya juga dapat satu bulan kalau untuk makarnya aja saya sudah cukup tapi kenapa aku disuruh seperti berhala kiem baca buku capek gitu aku mempelajari bahasa Inggris untuk apa aku langgitu kalau aku pakai bahasa Inggris saja karena bahasa Inggris tidak percakapan sehari-hari untuk memberi semangat anak desa juga bisa anak desa mulai sekolah bahasa Inggris lali ya kan lali ya karena tidak bisa inggris tidak bisa mendaraian daging makanya aku dulu katakan orang yang stress orang yang apa kalau dulu pulang naik pesawat dan kayak gini kayak gini kan setiap hari seminggu sekali aja aku naik pesawat bisa pesawat PP aku bisa dari dari NTB ke Surabaya PP pagi bernyakat sore balik malam bernyakat acara selesai pagi balik aku mampu di Jakarta aku mampu aku hidup di hotel cuma kencing aja nyata harusnya sibuk harusnya mengaktifitas harusnya untuk apa jadi Sokong Senjang memberi motivasi seperti ini tidak mau kan dulu Sokong Senjang mana sih ada bangunan suka harusnya ngajar bangunan dulu kan ada bangun-bangunan dulu pasnya duit aku ya sekolarnya dibangun kan harusnya denger kuping saya dia bawa pembangunan diri saya aku udah dapet job dapet pekerjaan pasnya aku sampe bantu ikut modek luluh apa latihan kan itu bantu sampai selesai besi itu banyak aku gak tau harga ini gak tau kan harga ini gak tau ya gak tau dari akhirnya aku dikasih tau sama yang itu orang yang mampir baru kemarin tuh kalo besi itu satu kilo 4 ribu loh katanya masa saya aku bilang gitu padahal besi kemarin beton neser itu banyak beton neser itu? ya aku pikir ya gak apa-apa lah bagi-bagi rezeki dah aku bilang gitu kan yang ngambil kan untung karena dicubitin 2 ribu semua ambilnya sudah padahal banyak loh besi-besi itu dari apa aluminium-aluminium itu potongan-potongan aluminium itu itu kan sebanyak itu cukup lain gak ada yang ngurusin ya ayo kemarin tuh ada ada pemulung ada pemulung kan babak Arsyung begini sampai disitu gak dapat apa-apa soalnya udah saya ambilin kan aku aku pikir gini dan Arsyung di belakang tuh kan masih ada itu 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 Pak kalau mau bapak bawa bawa aku bilang gitu loh eh di belakang tuh sasi airnya sasi airnya itu kalau mau bapak bawa 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 ya aku bilang gitu ini ngelak jalan gak berhenti nih santai tidak masalah sabar saat di jalan paling berhenti jelas tapi arishma panggung buat apa? arishma kecil sama panggung yang panggung? iya dari kayak begini kayak arishma dikasih tiang begini loh arishma dikasih tiang bawahnya itu masa kasih air sepong sini kan gak ada gak ada waktu itu saya siapin batu batu banyak itu besoknya saya menyentainya gitu tapi gak tau lah kalau arishma ke saya arishma mau bawa saya kayak apa itu kepercayaan kayak kalau arishma mau bawa saya anak saya kan Cina semua kemana? bawa ke Malang arishma saya kan Cina semua Cina semua arishma saya tuh rupanya Cina semua Cina sendiri itu dia bekerja sana iya bekerja nomornya mamanya soalnya kan itu rupanya Cina iya jadi di sini gak betah iya 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 kita kita ngebut ya setengah jam ini ini rembang Jawa Tengah ini rembang Jawa Tengah ini rembang Jawa Tengah adiknya adiknya bapak saya dulu dapet orang keragan kayaknya dapet istirih kedua soalnya kan keluar dari bapak saya kan istirihnya banyak-banyak dulu serakah keluar dari bapak saya itu serakah sama istirih mempersempuan cuma aku dulu dicuri kayak gitu enggak tuh ya enak serakah aku enggak punya persinci pendang-pendang bersih duit tersebut aku disuruh kayak gitu enggak ada persinci kalau jadi gak leren enak oke oke